Rekan-rekan academia, saya sudah melengkapi ini ya, semua variable sudah dihitung, yang namanya validitasnya sudah, lalu AV-nya, yang average variance extracted-nya sudah, termasuk juga chromebex alpha, dan ini semua dapat dinyatakan semuanya valid, dan ini indikator yang valid maksud saya, dan semua konstruk dinyatakan reliable oke, nah tahap berikutnya, yang akan saya lakukan adalah melakukan uji validitas, eh uji validitas lagi, tapi menggunakan konfirmatory vector analysis ya, jadi semua konstruk di interkoneksi gitu, dibikin saling berkaitan alright, nah sekarang, kita buka SPSS, eh apa namanya, AMOS, buka baru, kemudian saya akan memanggil eh, lasem ya, move in, penelitian data analysis, tourism, heritage, karena lasem masuk ke heritage, according, eh pokoknya in my opinion gitu ya, lalu kemudian saya save, masuk lagi, masuk lagi ke tadi, move in, penelitian, publication plan, eh eh sorry sorry penelitian data analysis, tourism, heritage, lasem, eh saya bikin 1A, oke, nah, ini udah, biar saya nggak bolak-balik ya, saya udah nge-print, jadi kita akan seperti ini pertama adalah SISI itu, ini apa namanya, kepanjangan dari, ini kan storytelling kan sebetulnya, saya menggunakan teori storytelling, tapi penelitian tentang storytelling lubah sangat banyak, saya menggunakan eh, istilah lainnya, yaitu bukan istilah baru, tapi masih jarang dipakai, yaitu story no mix, dan ini banyak digunakan untuk eh, storytelling di pariwisata gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, nanti ini saya puter begini ya, terus kemudian eh, destination reputation untuk DR, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada narcissism, narcissism itu ada untuk N ya, ada 2 dimensi, dimensi pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus kemudian ada 2, untuk dimensi kedua, kemudian ada self-esteem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu ada DT, destination trust, 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada visit intention, ada 4, alright, nah ini, ini semua, walaupun nanti belum tentu dipakai semua ya, tapi akan saya olah dulu semuanya, riset, gak harus banyak variable, tapi banyak variable juga gak apa-apa gitu loh, oke, ini lalu saya, karena ini udah masuk ya, file-nya udah masuk, saya pilih ini, untuk output-nya, lalu pergi ke sini, nah, karena SI tidak ada yang rontok, jadi saya pindahkan semua, kemudian DR, kemudian N, nah, N itu nanti, saya harus lihat contekan, tapi saya lihat yang ini dulu, yang belum, ini SI ada 6, SE ya, SE ya, SE 3, SE 4, SE 5, Lalu DT, SE 4, SE 5, ya ini dihapus-hapus caranya begini lihat di SPSS ketika Anda buat SPSS kan ada ada satu kolom dimana yang ditulis hanya kodenya saja oke nah ini baru saya cari nnya itu ada n 8 10 8 10 1 terus kemudian 7 6 4 kemudian ada lagi n 5 dan 2 oke kembali saya hapus sehingga yang muncul hanya kodenya saja selanjutnya guys ini bisa saya tutup bisa kita tutup yang harus kita lakukan pergi ke plugin selalu name unobserved variable ya jadi si bubble-bubble ini harus terisi semua sementara begini dulu lalu kita klik telunjuk pastikan dia berganti warna jadi biru kenapa ini yang tadi saya bilang kita harus covariance ini harus saling interconnected gitu loh oke lalu kita bisa save disini habis di save saya biasanya save as supaya ada dua file yang berbeda karena yang file kedua ini akan banyak dirontokkan kita uji validitas kedua menggunakan confirmatory vector analysis ini harus di bawah dua ini harus 0,05 minimal ya jadi kita modifikasi kita cari di mi ini modification nilai tertinggi disitu ada 2, 3 3, 6 3, 8 4, 2 alright nah nilai 4, 2 ini mana 4, 2 itu adalah covariance E13 dan E14 kita bisa buang E13 atau E14 kita lihat kalau kita buang E13 maka yang kebuang ada 18 20 kalau kita buang E14 ada 27 ini lebih banyak E14 yang ikut membuang E14 disini gitu caranya ya kenapa kita harus buang itu supaya muncul nilai 0,05 lebih cepat lagi nilai P ini ya nilai probability kemudian kita cek tertinggi 38 disitu masih belum ada saingan jadi 38 itu covariance antara 21 dan 31 21 ada disini ada 3 sebetulnya kita hitung gak hanya kiri aja tapi juga kanan disini 21 dan 31 31 kita lihat dia banyak muncul gak 31 lebih banyak maka saya buang 31 gimana kah 31 berada nah ini ya 32 tertinggi kita cek 32 F ini jangan dibuang kita buang yang 24 F itu adalah ini variable 24 disini masih belum bergerak banyak 24 tertinggi 29 tertinggi 27 29 29 itu 12 dan 32 kalau kita buang 12 ada 29 dan 15 tapi kalau kita buang 32 32 yang kita buang ada 18 ada 24 ada 32 kita buang lebih banyak lagi nah perhatikan ada angka 1 di panah jadi disini di setiap panah ada salah satunya ada angka 1 ya udah 2 koma 0 kita cek lagi 26 ada 27 27 disini ada E7 dan E12 saya rasa E7 ya E7 di atas masih belum ada 26 ada 20 26 19 35 saya buang 35 1,8 20 tertinggi ada E5 dan E6 E5 E6 lebih banyak ya oke terus aja terus aja ya saya saya sering banget ketemu mahasiswa yang wah apa ini rontok terus gitu kan ini 1,7 ini 0 masih kita lihat 15 itu adalah E10 atau E26 atau yang ini dulu E12 atau E15 E12 dikit E10 atau E16 jadi E12 ya eh E10 saya buang dulu 1,7 1,7 udah betul udah di bawah 2 tapi nilai P belum muncul kita cek lagi disini paling tinggi adalah E15 ada 12 dan 15 saya buang saya buang kalkulate 1,7 disini ada 25 dan 26 saya buang 25 1,5 oke E11 E27 E27 saya hapus 1,4 disini kita ambil E12 masih belum walaupun udah rendah sekali kita cari lagi yang sering muncul disini ada E13 ada 3 29 ya 29 lebih banyak lihat kiri-kanan oke sisa 2 ya jadi ini ada sisa 2 masing-masing 2 itu jangan kurang dari 2 sering bermasalah masih juga belum muncul 2,2 2,1 2,1 ada 3 2,2 2,8 ada 2 13 ada 3 oke nah ini perhatikan ini biar nggak terlampau melewat saya geser dulu ya biar di tengah-tengah lalu pakai ini nah begitu perjuangan belum berakhir sudah 0,44 tinggal dikit lagi maka yang akan saya buang adalah 11 11 ada 2 28 ada 2 ya kalau nggak 11 28 11 28 28 nggak mungkin jadi 11 saya buang begitu ceritanya ya jadi tegas ambil keputusan mana yang akan diputuskan yang akan dibuang tapi juga perlu pertimbangan kita supaya balance gitu ada variable yang masih banyak indikatornya ada indikatornya yang udah habis yang udah sisa dikit gitu maka dibikin wise oke teman-teman semoga video ini membantu anda sampai ketemu lagi di lanjutan dari pengolahan data ini ya kapan lagi setelah video ini ya ini saya hanya merapikan aja sampai ketemu lagi guys ini kalau mau rapih secara manual atau begini x ya krek ini 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 supaya rapi gitu krek gitu oke sampai ketemu lagi jadi